Orang-orang pengusung ideologi transnasional ini paham bahwa NU ini menjadi penting, makanya kita digrogoti satu persatu, dipecah belah satu sama lain. Orang NU ini gemarnya itu menghormati para habaib, dibuatlah sosok habaib, dipecah belah dari dalam, selesai kita Pak. Termasuk yang ubudiahnya sama dengan orang-orang nadien yang sama-sama maulidan, sama tahlilan, sama juga ziarah kuburnya sama, itu dipakai oleh mereka dengan menggunakan entitas habaib. Kita dipecah belah dan kita digerus satu persatu, sedikit demi sedikit supaya kita betul-betul menjauh dari nakdatul ulama. Saya tidak ada niat untuk mendiskreditkan apapun, bagi saya setelah kenabian, sifat maksum itu sudah tidak melekat kepada manusia. Para sohabat setelah itu, ya dia melekat dengan kemanusiaannya tanpa sifat-sifat maksum, dia bisa berbuat kesalahan. Ya ini fakta sejarah dan yang membunuh dan yang terlibat konspirasi politik di Madinah awal pasca Nabi Muhammad wafat, ya ini juga para sohabat juga kok. Perang Jamal, perang Sifin meskipun ini dikatakan sebagai korban fitnah, faktanya mereka berperang sesama orang Islam. Nah ini juga jawaban saya terhadap beberapa orang yang membantah di Youtube karena ini ada rekamannya. Ini semua rujukan sejarah, tarikh At-Tobari jelas, Ibnu Atir, Ibnu Kathir, Ibnu Mas Udi sebagai penulis sejarah yang pada generasi terakhir juga banyak menulis surat tentang ini. Konflik Saadmin Ubadah dengan Saidina Umar, perpecahan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ini kan juga terjadi, tapi kan kita selama ini kan memang terlalu sibuk menyembunyikan sejarah-sejarah yang enggak nyaman. Ini selamat datang Kiai, mohon maaf, roh isyur ya, salam takdim saya, Sukuharjo. Waduh ini saya cerita sedikit nanti soal Sukuharjo ini. Jadi itu berbagai pandangan saya, sehingga saya kadang-kadang dikatakan liberal Pak. Liberal gimana? Saya ini nantiin sejati, saya lahir ini oe-oe udah jadi nantiin kok. Saya dikatakan liberal gara-gara saya sekolah di Amerika. Saya di Amerika sekolah sejarah, sekolah tentang filsafat Islam, pemikiran-pemikiran Ibn Sina, Al-Biruni, Al-Kindi, Al-Hawarizmi, Imam Ghazali, Ibn Rush, Jalaluddin Rumi. Semua saya pelajari. Termasuk juga bagaimana filsafat-filsafat modern dan filsafat Eropa mengutip dari sanat-sanat keilmuan dari para pemikir Islam awal. Thomas Aquinas, Jürgen Habermas, Immanuel Kant, Foucault, makin unik itu. Semua belajar dari orang-orang Islam. Dan saya dikatakan liberal karena saya mengatakan, ini yang paling sering dibantahin. Saya sering mengatakan bahwa sunnah itu kalau mendatangkan mudorot gak usah dikerjakan. Karena sunnah secara logika harusnya maslahat. Apa contohnya saya ditantang begitu? Poligami. Kalau mudorot bisa mengguncang dunia persilatan ya gak usah dilakukan. Daripada kita dicaci maki tiap hari sama istri kan berbohong sana-sini. Ini saya mengatakan seperti itu. Ya saya dikatakan liberal ya gak apa-apa. Saya mengatakan ya itu contohnya. Meskipun ini dikerjakan oleh Nabi, masa harus kita kerjakan meskipun ini sunnah. Daripada kita dimaki-maki istri tiap hari. Daripada baju-baju kita ada di got. Nah apalagi kayak saya ini, saya jarang pulang ke rumah karena keliling seluruh Indonesia. Wah bisa-bisa saya jarang ngelonin istri pak. Sampai ke rumah saya nanti istri saya tiba-tiba daftar ke KUA mati kita. Sementara saya anti poligami coba. Nah hal-hal seperti ini yang kadang-kadang distikmakan ke saya. Karena saya itu harus dijadikan musuh bersama. Saya hanya ingin memberikan gambaran nyata kepada kita bahwa positif, soheh, NU itu menjadi sasaran dari berbagai ideologi transnasional termasuk salafi wahabi, kelompok-kelompok pengusung hilafah, dan juga kelompok-kelompok haruki ikhwanul muslimin. Ini kita berusaha dipecah belah pak, termasuk yang sesama NU sekalipun. Termasuk yang ubudiahnya sama dengan orang-orang nadien yang sama-sama maulidan, sama tahlilan, sama juga ziarah kuburnya sama. Itu dipakai oleh mereka dengan menggunakan entitas habaib. Kita dipecah belah, ini kan banyak ini saudara-saudara saya dari Madura. Hari ini ulama-ulama NU dicacimaki oleh sesama ulama NU, karena yang satu pengurus PCNU, pengurus MWCNU, yang satu pengurus FPI. Iya kan? Pengurus FPI, ex-FPI, wah ngeluarin seluruhin pak, diputer-puter. Yang ditantang apa? Orang NU juga. Yang mempersekusi rumahnya Bapak Mahfud MD di Pamekasan itu, ya orang-orang NU juga. Ini yang harus kita gambarkan hari ini. Dan kita digerus satu persatu, sedikit demi sedikit, supaya kita betul-betul menjauh dari Nahdlatul Ulama. Karena terbukti hanya Nahdlatul Ulama yang mencintai negara ini. Kalau Nahdlatul Ulama itu ambisi ingin menguasai negara ini, oh sejak dulu pak. Tidak jauh-jauh. Ketika PKI merajalela, itu yang dipersekusi adalah Kiai-Kiai dan Santri NU. Tapi setelah itu melakukan serangan balik, ya ulama-ulama NU dan Santri NU juga. Semuanya pada diem. Dan yang mematahkan teori-teori janji-janji land reform dari PKI itu, ya ulama-ulama NU. Makanya NU menang tahun 71. Ini harus kita sadari. Dan NU itu pada zaman Soeharto seperti apa? Ini mohon maaf. Ini sejarah gak bisa dibantah. Yang dipersekusi dan yang betul-betul digencet itu orang NU. Padahal orang NU tidak punya sejarah melawan terhadap negara ini. Tidak pernah menyuarakan kebencian kepada orang yang berbeda. Itu NU. Ini ditulis tuntas oleh Phil Caruso dari Tillman University. Bukan kata saya. Makanya NU itu menjadi penting di negara ini. Kalau NU tumbang, semuanya selesai Pak. Mosak Pancasilanya juga habis semua. Terbakar semua kalau NU sampai tumbang. Karena hanya NU yang bisa menjadi perkat di sini dan yang menjadi tonggak pasak utama dari Pancasila. Itu di daerah-daerah minoritas seperti di Sulawesi Utara, di NTT, di Papua. Hanya NU mereka ini yang welcome. Mereka diterima kalau NU. Kalau bukan NU, oh jangan dulu. Saya mengalami itu karena saya keliling kemana-mana. NU itu adalah garansi untuk pemersatu umat. Seluruh manusia yang berbeda-beda. Nah mereka paham ini. Orang-orang pengusung ideologi transnasional ini paham bahwa NU ini menjadi penting. Makanya kita digrogoti satu persatu, dipecah belah satu sama lain. Dan kita enggak pernah dibiarkan hidup tenang-tenang gitu. Sampai ini, sampai. Presiden kita, Gus Dur misalnya. Ini kan entitas mewakili representasi NU, menjadi presiden. Ketika dia diturunkan secara inkonstitusional, ada enggak orang NU yang memberontakkan negara ini? Enggak ada. Apakah datang seperti 212 mengepung Monas Limit menjadi Monas Limit? Apakah kita kemudian membanjiri Monas untuk memprotes penurunan Gus Dur? Enggak ada. Gus Dur mengatakan, bangsa ini harus lebih disayangi daripada saya. Dan tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Itu loh NU. Enggak ada. Nah, karena NU ini kemudian menjadi penting di dalam negara ini. Menjadi perkat dari Muhammadiyah dan berbagai organisasi keagaman di negara ini. Menjadi perkat dari berbagai lintas keimanan di negara ini. Ini kemudian menjadi sasaran utama Pak. Dari berbagai operasi intelijen. Dari berbagai pihak. Tolong dipahami. Operasi intelijen ini licik Pak. Halus. Mereka jejalkan orang yang mengaku sebagai nahdiin tapi sebenarnya ngombok-ngombok dari dalam. Membentuk organisasi tandingan dan sebagainya. Ini sebagai upaya untuk memecah belah NU. Seorang pemikir Kristen dari Libanon namanya Philip Hurri Hitti. Judul bukunya The Story of the Arabs. Kisah bangsa Arab. Orang Eropa pernah menyusupkan 25 orang Kristen untuk dikonversi menjadi Islam. Termasuk di Indonesia namanya Snook Hurgronya. Ini ditulis oleh Philip Hurri Hitti. Philip Hurri Hitti bukan Kiti. Dia menulis hanya untuk mencari kelemahan-kelemahan orang Islam. Dan ternyata betul orang Islam itu paling mudah dihasut untuk dipecah belah ketika dia diberikan dengan kepentingan-kepentingan politik. Dan hari ini kepentingan politik itulah yang mencerai-beraikan kita. Persoalan-persoalan politik. Oh orang NU ini gemarnya itu menghormati para habaib. Dibuatlah sosok habaib. Dipecah belah dari dalam. Selesai kita Pak. Hari ini yang menjadi kerikil dalam sepatunya NU ya kelompok-kelompok FPI ini. Amaliyahnya sama, ubudiyahnya sama, tujuan politiknya yang berbeda. Ini saya berani kayak gini karena direkam. Kalau gak direkam saya agak adem Pak. Dan hari ini betul-betul membangun militansi yang luar biasa yang keluar dari rel dan keluar dari basis-basis tesawuf dari ulama-ulama NU. Dari dulu ulama NU ini sudah mengajarkan kamu jangan membenci. Kalau ulama-ulama NU ini pada zaman dulu pasca kemerdekaan ini punya ambisi politik. Gak mau menerima Pancasila. Jelas gak bakal mau. Dia akan memaksakan faham-faham Islam sesuai dengan pemikiran-pemikiran Nahdlatul Ulama. Tapi apakah orang Muhammadiyah mau terima? Apakah orang persis mau terima? Dengan pemikiran-pemikiran fikih yang berbeda. Ulama-ulama NU, bahasim dan sebagainya ini menyadari semua ini. Lalu dibuatlah satu perekat yang menurut Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah sebagai al-asobiyah. Kesepakatan bersama. Kalau satu kelompok entitas memaksakan kehendaknya atas kelompok yang lain negara itu tidak akan berdiri. Ulama NU menyadari ini. Meskipun NU sangat mayoritas pada saat itu. Islam juga sangat mayoritas di situ. Orang-orang ulama-ulama NU, oh bisa saja. Bisa mendikte negara ini. Mau diarahkan kemana negara ini. Sangat dominan ketika itu. Tapi tetap menerima Pancasila. Karena semua berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Itu loh hebatnya ulama NU. Dan kita hari ini betul-betul ingin digerogoti dari dalam, dipecah belah atas nama apa? Hilafatumin hajin nubuah. Politisasi agama ini pak. Politisasi agama. Semua ideologi transnasional itu, semua punya tujuan politik. Semua punya tujuan politik itu. Termasuk kelompok-kelompok salafi wahabi. Mustahil gak punya tujuan politik. Ini produknya kemarin meledak di Bandung. Dan Solo ini, ini saya mau cerita Solo ini. Kita geser sedikit ke Solo lah. Biar sedikit adem. Tapi gak adem juga sebenarnya. Solo ini menjadi simpul yang penuh dengan keunikan pak. Semua ideologi hidup di Solo. Bomnya meledak di Bali, simpulnya di Solo. Bomnya meledak di Bandung, simpulnya di Solo. Semua mengarah Solo. Konfliknya di Poso, simpulnya ada di Solo. Konfliknya di Ambon, simpulnya di Solo. Semua ada di sini pak. Ini tolong disadari. Mengapa Solo? Solo ini sudah menjadi melting pot ideologi sejak dulu. Semua ideologi hidup di sini. Ahlus Sunnah wal Jemaah hidup. Siang hidup. PKI hidup. Hidup. Di sini sudah pernah menang loh PKI pemilu tahun 1955. Karena janji PKI adalah mengembalikan tanah rakyat yang dikuasai oleh keraton. Menang di sini. Tapi setelah itu yang menang adalah syarikat Islam. Syarikat dagang Islam ketika itu. Karena isinya kan pedagang-pedagang semua. Di sini adalah melting pot ideologi. Coba bayangin kalau ini kemudian didiamkan menjadi satu perbedaan yang saling bergesekan pada akhirnya melahirkan produk-produk seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Basir. Dan ini kemudian menjadi epicentrum. Saya pikir kemarin bom yang meledak di Bandung itu Pak. Sudah bukan bagian dari Solo. Eh ada juga. Masih menggigit kota Solo juga. Ternyata ya asalnya dari sini-sini juga. Coba. Nah. Tapi ini memang tidak sengaja kita keluarkan karena masih ada pesta Pak. Ini kan pestanya sudah mau bubar gak apa-apalah dikit-dikit. Tapi ini harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan di kota Solo ini. Ini harus kita sadari bahwa NU harus menjadi pemain utama di kota Solo. Karena kalau NU tidak bisa menjadi perekat dari berbagai ideologi yang hidup dan tafsir-tafsir yang segala macam. Ini maka Solo betul-betul akan menjadi epicentrum yang dalam konteks negatif. Bukan dalam konteks yang positif. Ini kalau didiamkan. Makanya semua kesatuan TNI dan Polri itu pasti punya pusku di Solo. Memang unik Pak. Ini mohon maaf. Ini mohon maaf ya. Termasuk orang Islam yang makan anjing pun ada di sini Pak. Ini membuktikan bahwa ideologi apapun hidup di sini. Ini kan harus kita ketahui semua. Artinya dan semua punya zona nyamannya masing-masing. Dan ketika satu sama lain saling mempersekusi ini kan bahaya. Amrozi simpulnya di sini padahal orang Lamongan. Agus Suyadno yang kemarin jadi pelaku itu. Itu melakukan amaliyahnya di Bandung di Astana Anyar padahal orang di sini juga. Coba. Istrinya ya orang sini orang Sukoharjo. Sukoharjo lagi. Bicara Al-Mu'min. Al-Mu'min. Ya Sukoharjo lagi. Suluraya. Ya seperti yang kata tadi Pak Masuri bilang. Ini panggungnya ya di Solo. Dan di lalahnya ya presidennya dari Solo lagi. Udahlah. Ini tempat carmuk ini. Cari muka di sini. Ada yang orang ingin naik jabatan ya cari mukanya di sini. Ada yang ingin meruntuhkan negara ini cari mukanya juga di sini. Macem-macem. Karena memang ini titik simpulnya Pak. Dari semua gerakan usroh pada zaman Soeharto. Pada zaman Soekarno. Sampai kemudian gerakan-gerakan Salafi Wahabi. Itu semua epicentrumnya di sini. Dan mereka cari makannya di sini. Jadi tukang parkir lah. Laskar ini, Laskar itu. Dihimpun dalam DSKS. Memang kita gak tahu apa. Tahu kita. Saya kebetulan tenaga ahli di Mabes Polri Pak. Kita tahu betul peta di sini sebenarnya. Memang sulit kalau kita tidak punya resistensi secara kolektif. Tidak bisa menyelesaikan ini. Nah Bapak Ibu sekalian. Kelompok-kelompok pengusung hilafah ini juga kemudian menjadikan Indonesia sebagai melting pot dari proxy war. Apa proxy war? Ya kaki tangan. Pendanaannya dari mana? Dari segala arah Pak termasuk dari luar negeri. HTI itu kantor pusatnya di London. Curiga gak sampean? Curiga lah. Gerakan Hizbut Tahrir yang ingin menghilafahkan seluruh dunia kantor pusatnya di London. Kenapa gak dimulai dari London? Kok tiba-tiba ngacak-ngacak Indonesia? Dikatakan hilafah ini buatan Tuhan, buatan Allah, warisan Nabi Muhammad. Ayo kita bantah-bantahan soal itu. Kasian bangsa Romawi yang udah mikirin sampe gak tidur-tidur untuk membuat sistem hilafah. Terus tiba-tiba ini diakui dari ini buatan Tuhan, ini buatan orang Islam. Bukan. Sistem syurah yang dipakai hulafah Rasidin itu udah dibikin oleh bangsa Romawi 1400 tahun yang lalu. Namanya Respublika Romana. Ini soal sejarah ini. Terus dikatakan wah ini orang Islam wajib mendukung hilafah. Ini kan gaya-gayaan aja ini kayak tukang sulap Pak. Kita disuruh jangan pergi dari situ karena dia mau jualan obat. Dia terus membuat narasi-narasi supaya orang betah. Nah ini yang dilakukan kelompok hilafah ini. Bani Umayyah menggunakan sistem Al-Mamlakah kerajaan. Seperti yang dilakukan Arab Saudi hari ini. Itu kan sistemnya orang Romawi juga. Namanya monarki absoluto. Ini saya sering katakan ini di dalam Youtube tentang ini. Pada zaman Bani Abbasyah sistem politik yang dipakai adalah Ahlul Halli wal Akdi. Ini dari Tuhan. Atau bikinan umat Islam. Bukan ini bikinan orang Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium. Namanya konsilium plebis. Sama persis. Cuma yang ini versi Islam, yang ini versi Romawi. Gitu aja. Terus dibilang ini bikinan Tuhan. Enggak. Ini hanya cara-cara politisasi agama aja. Karena kalau menggunakan agama mudah menipu orang. Orang mudah percaya untuk terhipnotis. Lalu mengikuti dia. Lalu kita ikut serta mewujudkan ambisi-ambisi politik dia. Supaya menjadikan Indonesia ini negara khilafah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.